. Dia adalah aktor senior Oh Yang Su mendadak jadi perbincangan setelah mencuri perhatian karena sukses memerankan karakter kakek Oh Il-nam, peserta nomor 001 di serial original Korea Netflix Squid Game penggemar drama Korea menyebutnya kakek kaya yang gabut saat bermain game kelereng dalam salah satu episode film Squid Game kakek 001 diprediksi mati tetapi kenyataan dalam film, kakek 001 tetap hidup dan bertahan penontonnya mencurigai si kakek 001 merupakan dalang dari permainan Squid Game siapakah sebenarnya kakek 001 dalam film Squid Game? berikut biodatanya, nama asli Oh Yang Su tanggal lahir tanggal 19 Oktober tahun 1944 usia, 77 tahun pekerjaan aktor drama Korea Cokolate, God of War, dan The Great Queen Seon Deok, dan Moon River film, A Little Monk, dan Soul Guardians Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel saya Luffy Art Studio pada kesempatan kali ini saya akan melukis seorang tokoh yang ada di film Squid Game dia seorang kakek tua yang ikut dalam permainan Squid Game teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel kami ini sehingga kami bersemangat membuat konten-konten yang lebih menarik, terima kasih dia adalah aktor senior Oh Yang Su mendadak jadi perbincangan setelah mencuri perhatian karena sukses memerankan karakter kakek Oh Il Nam, peserta nomor 001 di serial original Korea Netflix, Squid Game penggemar drama Korea menyebutnya kakek kaya yang gabung saat bermain game kelereng dalam salah satu episode film Squid Game, kakek 001 di krediksi mati tetapi kenyataan dalam film, kakek 001 tetap hidup dan bertahan penontonnya mencurigai si kakek 001 merupakan dalam dari permainan Squid Game siapakah sebenarnya kakek 001 dalam film Squid Game berikut biodatanya nama asli, Oh Yang Su tanggal lahir, tanggal 19 Oktober tahun 1944 usia, 77 tahun pekerjaan, aktor, drama, Korea Chocolate, God of War, dan The Great Queen Seondeok, dan Moon River film, A Little Mom, dan Soul Guardians seperti yang diketahui, film garapan sutradara Wang Dong Hyuk ini berkisah mengenai orang-orang frustasi yang mempertarukan nyawanya untuk mengikuti survival game demi mendapatkan hadiah 45,6 miliar won atau setara 555 miliar rupiah Squid Game berkisah tentang orang-orang putus asa yang mempertarukan nyawanya untuk mengikuti survival game demi meraih hadiah 45,6 miliar won Ki Hun, Lee Jung Jae, kehilangan pekerjaan dan hidup sengsara setelah mendapatkan undangan misterius, ia bergabung dalam permainan teman kecilnya, Sam Woo Park Haesu, juga mengalami krisis karena perusahaan tempatnya bekerja terkena penyelewengan dana Sam Woo dan Ki Hun memutuskan untuk terjun dalam Squid Game bergabung dengan orang putus asa lainnya dan berkumpul di lokasi yang tadi ketahui Squid Game adalah permainan tradisional Korea yang populer pada 1970 dan 1980-an Permainan yang mengharuskan pemainnya menggambar geometri seperti cumi-cumi ini akan berakhir ketika ada peserta yang berhasil menjadi pemenang Ki Hun dan Sam Woo pun sering melakukan permainan itu saat masih kecil Demi hadiah miliaran won, mereka harus berjuang untuk memenangkan permainan meski mempertaruhkan nyawa Namun, survival game ini bukan permainan biasa Pemain yang telah bergabung tidak bisa mundur dari permainan Oke teman-teman, semoga semua terhibur dengan karya saya ini Semoga sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!